selamat menikmati saya mempunyai satu buah kelapa gading oren saya akan membuat bongklar baiklah sahabat semua tidak memperpanjang bahasa masih saya saksikan selamat menikmati 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 oke sahabat semua kepada pemula mari sama-sama kita belajar dan kepada senior mohon izin melintas dan sesudah ini akan saya rendam terlebih dahulu apa gunanya bagi saya agar sabut ini lembab agar cepat pertumbuhan tunas oke sahabat semua kita diamkan sejenak agar sabutnya meresap nah kira-kira airnya sudah diresap oleh serabutnya saya akan memasukkan ke pot media tanah agar cepat pertumbuhan tunas kelapa untuk dasarnya saya gunakan serabut kelapa ini yang sudah saya rendam oke setelah itu kita masukkan bahan bonsai seperti ini sama sahabat semua setelah itu saya tambahin media tanah tanah ini saya dapat saya beli dari penjual tanah spesial untuk panamal Oke selamat semua Setelah itu Kita siram Agar lebih Menyerap airnya ke dalam Serabut tadi Nah ini Ini dia sahabat semua Yang sudah saya Akan dipot Di bawah Ada Sabut Bapak Dan diatasnya Saya menggunakan media tanah Kita tunggu Sampai beberapa Minggu Ataupun bulan Halo sahabat semua Ini dia Ternyata yang ditunggu-tunggu Sudah muncul hasilnya Sudah keluar tunasnya Kalau saya hitung-hitung Sebelan lebih Satu bulan Satu bulan empat hari Baru Baru Keluar Tunasnya Ternyata Menumbuhkan Tunas kelapa ini Tidak gampang Tidak sebentar Menunggunya Dalam Waktu Satu bulan Empat hari Ini dia hasilnya Sahabat semua Sekali lagi Yang belum subscribe Mohon subscribe Yang sudah subscribe Mohon dukung terus channel saya ini Agar kedepannya Menjadi Lebih baik lagi Wassalamualaikum Semangat sukses bersama Selamat menikmati